Nah untuk kalian yang masih bingung mencari tempat top-up yang aman, murah, legal dan juga terpercaya dan anti cekal-cekal klub pastinya ya Kalian top-up aja di D2C Gaming Store guys ya Followersnya itu sudah mencapai 150 ribu followers Yang mau langsung top-up bisa langsung klik link di bio-nya atau link yang udah gue siapin di deskripsi ya Langsung diarahin ke website resmi D2C Gaming Store Langsung cek produk terlengkap disini Kemudian kalian bisa top-up secara 24 jam Kalian bisa cari eFootball 2023 Selanjutnya kalian harus sisain transfer data 3 kali ya Karena ini aman banget Terus juga untuk langkah-langkahnya masukin username email konami Terus juga masukin atau pilih nominan top-up Selanjutnya masukin kode promo yang udah gue siapin juga Biar dapetin potongan harga Selanjutnya untuk pilih pembayaran bisa lewat bank, dana, sopipay, oppo, gopay dan juga QR code Top-up aman, murah, legal dan juga terpercaya Dimana lagi kalau bukan di D2C Gaming Store Assalamualaikum Wr Wb Halo apa kabar semuanya Balik lagi di channel Arief Anggara 19 Anjay mantul-mantul-mantul Oke guys Di video kali ini channel Arief Anggara 19 Akan membahas mengenai jadwal selesai maintenance pada hari ini Karena konami pada hari ini Pada hari Senin Lebih tepatnya tanggal 28 November 2022 Konami melaksanakan maintenance tambahan Nah kira-kira sampai jam berapa sih bang Oke kita akan membahas selengkapnya Plus kita akan membahas mengenai Bruno Fernandes Cup Dan juga PEC Nasional yang baru setelah maintenance nanti Yang akan dihadirkan Plus juga kita akan membahas mengenai POTW yang akan hadir Pada hari ini juga ya Oke langsung yang pertama kita bahas dulu mengenai jadwal selesai maintenance ya Seperti yang sudah konomi konfirmasi Bahwa untuk maintenance itu berjalan dari jam 2 UTC hingga jam 3.30 UTC Berarti itu cuma durasi 1 jam setengah aja ya Oke Berarti kalau misalkan dari jam 2 UTC itu jam 9 1 jam setengah berarti bakal habis untuk waktu Indonesia itu Di jam 10.30 atau jam setengah 11 Kemudian di waktu Malaysia, Singapura, Brunei, Darussalam Serta sekitarnya itu di jam 11.30 atau setengah 12 siang ya Oke kemudian juga Nah selanjutnya juga kita akan bahas mengenai event baru yang akan Konami hadirkan Akan tetapi ini baru kisih-kisihnya aja ya Oke Belum Konami konfirmasi secara lengkap, secara detail Apa saja yang akan hadir, gimana sistemnya gitu kan Tapi Konami telah mengkonfirmasi bahwa Konami akan menghadirkan event eFootball Bruno Fernandes Cup Ini gak tau event apaan ya Karena ini pertama kali juga di eFootball Dan untuk rewardnya gak tau juga, belum tau Karena untuk more information dan juga detailnya itu bakal hadir di hari esok ya Dan semoga saja dengan datangnya event ini Hadiah koin bisa dihadirkan dong Ayolah Kon, hadirkan event koin tak kuning-kuning ya Ataupun misalkan change deal kah Ataupun program pelatihan Jangan sampai dah kalau misalkan nanti Rewardnya GP lagi, GP lagi ya Aduh, emang Konami memang pelit kan Kopet merepet cap jahe merege hece Kalau misalkan benar-benar event ini dihadirkan dan rewardnya cuma GP doang Oke, nah selanjutnya Jadi nanti untuk info lebih lengkapnya kita akan tunggu di hari esok ya Selanjutnya kita akan membahas mengenai event-event yang sudah pasti Konami update pada hari ini Yang pertama dari bonus login ya Oke, nah untuk bonus login kita masuk ke periode yang kedua Oke, dan per minggu kita dapat 130 ribu GP dan juga 50 koin kuning ya Oke, kemudian jangan lupa untuk bonus login regular pun mendapatkan 50 koin tambahan Serta 60 ribu GP ya Oke, kemudian juga selanjutnya ini masih banyak ya periodenya Bukan habis di tanggal 1 Desember saja Nanti akan diperpanjang lagi sama Konami Dan total 520 GP serta 200 koin e-football Oke, next juga Nah untuk event yang dihadirkan sama Konami di hari Senin Itu adalah challenge event weekend showdown Dan ini menghadiahkan GP yang nggak penting Sangat-sangat tidak penting ya Oke, untuk first time reward itu 10 ribu GP Tentangan kedua dapat 30 ribu GP Next juga, nah di ajang tur pun Ajang tur Liga Inggris Rewardnya yang awalnya calon pemain diganti jadi GP Kagak tahu dah, kagak ngerti gue Oke, dari 30 ribu GP dan di 750 kita dapat 30 ribu Dan juga di 1500 dapat juga 30 ribu GP Jadi total 60 ribu GP dari event ini Oke, nanti akan diupdate juga rewardnya ya Oke, next juga untuk national team pack Akan dihadirkan sama Konami Yang terakhir nih bos Oke, dan sesuai konfirmasi Konami Konami akan menghadirkan pack Belgium dan juga Portugal Ancas kelas, Bang Dodo hadir Tapi Ruben Dias backhandal perusak Tidak dimasukkan ke pack Portugal Tidak tahu alasannya kenapa Padahal si Van Dijk Delic pun pada masuk Tapi si Ruben Dias tidak masuk ke sini Aduh, parah banget ini Konami Padahal itu kan si Ruben Dias pilihan utama di squad Portugal ya Oke, next juga ini untuk pemain-pemain yang hadir di pack Belgium juga ya Bakal hadir setelah main telan beres nanti Dan untuk max ratingnya ya Oke, itu belum hadir Biasanya bakal Konami update setelah Konami merilis kartunya juga ya Jadi so kalian stay tune di channel Arief Anggara 19 Dan nanti gue akan kasih max rating terbarunya ya Dari pack Belgium dan juga Portugal Oke, kemudian juga Nah, selanjutnya juga kita akan bahas Menurut max rating dari pack-pack yang ada Ini kalian bisa lihat ya Dan khususnya untuk kalian yang belum beli ya Oke, dari pack Argentina, Brazil, Perancis Kalian bisa lihat overall max ratingnya Lebih pada bagus yang mana Lebih seimbang yang mana ya Ada juga kan yang misalkan max rating paling tinggi Eh, kebawahnya ada yang sampai 93 Brazil juga sampai 93 Tapi Perancis disini cuma sampai 94 Jadi dari segi keseimbangan gitu kan Harus diperbandingkan juga sebelum kalian membeli pack-nya Kemudian juga ini adalah max rating dari Jerman Dari English Atau England maksudnya Terus juga dari Uruguay Dan ini dia Ada juga dari Spanyol Dan ada juga dari Belanda Next juga ada dari Kroasia Oh iya, dan jangan lupa Pada hari ini juga Sepertinya Konami akan menghadirkan National Team Selection Setelah Uruguay dan juga Kroasia Kira-kira National Team Selection Apa yang akan dihadirkan sama Konami Itu belum ada kisih-kisihnya Karena untuk menghadirkan National Team Selection Kroasia pun Tidak ada kabar sama sekali Tahu-tahu udah ada aja di game Oke, next juga Jangan lupa Nah nanti pada hari Selasa Di esok hari Tanggal 29 November Kita mendapatkan kembali Change Deal Dari National Team Pack Selection Perancis Yang ada Mbappé-nya Dan kawan-kawannya ya Oke, dan yang terakhir Nanti bakal dapet lagi Di 2 Desember Oke, next juga Kita lihat dari jadwal POTW International Cup Bakal hadir Perdana pada hari ini 28 November Next Belum juga beres Untuk yang pertama POTW Di tanggal 5 Desember Eh, tanggal 1-nya pun Udah hadir lagi POTW International Cup Jadi nanti 1 minggu Bakal ada 2 POTW International Cup Dan setelah itu Balik lagi ke hari Kamis Update POTW-nya ya Oke, dari tanggal 8 Sampai tanggal 22 Oke Kemudian juga Nah, langsung kita akan Bahas mengenai Prediksi POTW Yang kira-kira Bakal dimasukin Sama Konami ya Oke, dan itu Berdasarkan Pemain-pemain Yang on fire Pada Minggu pertama Di World Cup ya Oke Dan yang pertama Disini ada Ener Valencia Dengan Max 93 Oke, next juga Selanjutnya ada Bukayo Saka 96 Ada juga Cody Gakpo 95 Next Ada juga Gerrit Bell 96 Oke, next juga ada Mohamed Al-Owais 93 Tapi kalau nggak juga Mungkin bisa aja Strikernya Si Saleh Al-Sherry ya Oke Kemudian juga Next ada Oliver Giroud 94 Selanjutnya juga ada Ritz Odoan Yang memperbandir Jerman Tutup mulut Tutup mulut Oke, Maxnya sampai 94 Next juga ada Ferran Torres 96 Oke Kemudian ada Lord Batz Wai 92 Oke, ada Joao Felix 98 Dan yang terakhir Ada Richard Liston 97 Oke, itu saja Untuk video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk Subscribe Sampai jumpa di next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax